selamat menikmati nasionalisme yang tinggi kemudian menurut saya yang terakhir dalam rewet hidupnya tidak melakukan perbuatan yang tercela sehingga dapat merusak nilai dari perjuangannya menurut saya kriteria seorang yang bisa mendapatkan gelar-gelar sebagai pahlawan nasional yaitu pertama pastinya mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi dan juga bersedia, berkorban dan menaruh hatinya dengan tulus dan ikhlas dan mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara dan juga seseorang yang bisa melahirkan gagasan yang besar yang dapat menunjang bangsa dan negara untuk menjadi lebih baik nantinya kebetulan saya sebagai seorang tenaga pendidik jadi kegiatannya saya gunakan untuk bercerita terkait dengan pahlawan nasional yang ada di Indonesia mengenalkan biografinya perjuangannya serta meneladani sikap dan sifat dari pahlawan nasional Indonesia kalau saya sebagai masyarakat dalam merayakan hari pahlawan 10 November kemarin itu saya hanya bisa mendoakan untuk para pahlawan-pahlawan yang telah ugur dalam bertugas bertugas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati